Imbas harga daging sapi yang melambung tinggi membuat ratusan pedagang di pasar keranggot, Cilegon, Baten, Mogok, Masal. Aksi tersebut dilakukan sampai satu pekan ke depan sebagai bentuk protes tingginya harga daging. Selain itu para pedagang menuntut kepada pemerintah agar segera melakukan upaya guna mendekan harga bahan komoditas hewan kembali normal. Mahalnya harga daging yang mencapai Rp110.000 per kilogramnya telah terjadi sejak hari Raya Natal tahun 2020 lalu. Akibat tingginya harga dan langkainya ketersediaan daging para pedagang memutuskan untuk berhenti berjualan sampai harga daging kembali normal. Ya katanya ada ribu-ribu itu ke sini. Mogok Masal itu? Oh iya. Nah terus kalau kayak gini orang-orang yang mau beli daging itu kemana tuh? Ya kurang tahu ya, mungkin kesini nggak ada ya. Adanya itu gejala masalah harga di tingkat atasnya. Artinya Mogok Masal karena harga daging tidak sesuai begitu Pak? Betul, karena beli masak kita masih belum siap untuk membeli. Terima kasih telah menonton!